Nah di video kali ini kita akan bahas terkait lampiran skripsi Biasanya di lampiran skripsi itu apa yang harus dilampirkan Banyak mahasiswa yang masih bingung Mari kita simak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel skripsi bisa Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu Agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini bermanfaat sekali bagi kalian Khususnya bagi mahasiswa Nah terkait dengan sistematika penulisan skripsi Kita tahu bahwa skripsi itu terdiri dari beberapa bab Mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 Ada juga yang sampai bab 6 Diakhiri oleh lampiran Nah banyak mahasiswa yang kebingungan Sebetulnya apa saja sih yang harus dilampirkan Di bagian skripsi itu Nah kalau saya bisa Kategorikan ini ada 2 hal yang perlu dilampirkan Yang pertama Lampiran terkait dengan proses administrasi pelaksanaan skripsi Kemudian yang kedua lampiran terkait data-data penelitian Oke yang pertama itu adalah proses administrasi pelaksanaan skripsi Lampiran terkait dengan proses administrasi pelaksanaan skripsi Mulai dari pertama Surat izin observasi Misalnya kan seperti itu Atau bukti bimbingan Itu bisa dilampirkan Itu hal-hal yang terkait dengan proses administrasi pelaksanaan skripsi Jadi teman-teman perlu dicantumkan Kemudian yang berikutnya adalah Lampiran-lampiran terkait dengan Data penelitian Nah data penelitian yang tidak bisa disajikan Di bagian bab 1 sampai dengan bab 5 Tentu ini akan disimpan di bagian lampiran Karena pada hakikatnya Di bagian bab 1 sampai bab 5 ini Adalah sajian data yang sudah kita olah Jadi misalnya gini Kita punya daftar Daftar nama perusahaan tempat kita neliti di bursa efek misalnya kan Di pembahasan kita cukup buatkan tabel Kita sajikan dalam buah tabel Atau kita sajikan dalam sebuah grafik Sehingga pembaca ini bisa lebih mudah memahami data yang dimaksud Kemudian secara rincinya Secara rinci lampirannya itu Secara rinci datanya itu dilampirkan di Bagian lampiran Nah idealnya seperti itu ya bagian lampiran itu Biasanya di dalam skripsi hal-hal yang dihampirkan yaitu pertama Terkait data ya Kalau misalnya kita kuantitatif ada kuisioner penelitian Jadi kita santumkan kuisioner penelitiannya Atau kalau misalnya kualitatif bisa kita sampaikan Daftar pertanyaan wawancara Nah itu kan bisa kita sampaikan Lalu apalagi rekapitulasi hasil jawaban Kalau kuisioner kita sebar kita rekap itu biasanya dilampirkan Gak bisa disajikan di pembahasan ya rekapan semua jawaban itu Di bahasan itu adalah data yang sudah kita olah Data yang sudah kita coba sajikan Data yang disajikan lebih sederhana Tapi secara esensi itu bisa dipahami oleh pembaca Gitu ya Kalau selain detailnya itu dilampirkan Atau apalagi hasil-hasil pengujian ya Hasil-hasil pengujian output dari Misalnya kita uji dengan SPSS Output-outputnya semua kita cantumkan di lampiran Di bab pembahasannya Ya kita hanya-hanya sajikan Hal-hal yang betul-betul kita pakai gitu kan Kalau secara detailnya data bisa dilampirkan Kemudian apa? Foto atau dokumentasi penelitian Biasanya kita observasi, kita foto Kita apa gitu ya Sebagai bukti kita melakukan penelitian Itu bisa dilampirkan juga Hasil wawancara pun sama Jadi itu ya Hal-hal yang perlu dilampirkan Artinya ini adalah data-data yang lebih detail Yang mendukung dari sajian-sajian data Yang teman-teman sudah sampaikan di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 Nah itu ada dua hal Yang pertama lampiran terkait dengan proses penadministrasian skripsi Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data-data penelitian Itu saja terima kasih Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh